Baik, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita dari surat 1 Petrus dan sekarang pada bagian yang ke-6 Dan kita ada pada pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat 19 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19 Mari kita sama-sama baca, dua, tiga Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenekmu yang mau Itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan merah atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak beroda dan tak bercakcak Kita akan bahas ini potongan perpotongan Ayat yang ke-18 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus Kamu telah ditebus Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa dosa memperbudak atau memperhambak orang yang melakukan Diopi komentarnya mengatakan bahwa gagasan yang original, gagasan yang asli tentang penebusan Tentu adalah pembelian dari perbudakan Pengertian bahwa semua kehidupan yang jahat adalah perbudakan terletak dalam kata penebusan Maksudnya begini, bahwa istilah menebus itu pertama atau aslinya itu adalah satu istilah dalam dunia terbudakan Dimana kita tahu bahwa orang punya budak Misalnya Tuhan A, dia mempunyai budak Dari mana dia mendapatkan budak? Dia pergi beli di pasar budak Nah waktu itu ada pasar budak, orang boleh menjual budak disana dan membeli Setelah dibeli disana, maka misalnya kata kalau dia adalah si B, maka B menjadi budak dari A Dan seluruh hidup B itu ada di tangan A Mau dibuat apa saja, terserah Nah sepanjang itu B tidak bisa melepaskan diri dari A Sampai datang orang lain yang menebusnya Jadi misalnya datanglah si C Dan dia membayar B tidak mungkin melepaskan diri Sampai si C ini membayar biaya untuk B Maka dari kata lain, B ditebus Oleh C B tidak bisa melepaskan diri sendiri dari A B tidak bisa membebaskan diri sendiri dari A Dia hanya bisa dibebaskan Jikalau ada orang lain yang mau menebus atau membayar biaya Nah karena itu maka si C disini adalah menjadi penebus bagi si B Sehingga si B ini terlepas dari perhambaan atau perbudakan Dimana tuanya adalah A Ini gagasan originalnya begitu Sehingga istilah menebus Itu mengindikasikan bahwa Kalau mengatakan bahwa B ditebus oleh C Itu mengindikasikan bahwa biaya sementara ada di bawah perbudakan Nah kalau dikatakan bahwa kita manusia ditebus oleh Kristus Berarti kita ini ditebus Berarti kita sedang berada di bawah perbudakan Perbudakan apa? Sudah pasti adalah perbudakan dosa Kita diperbudak oleh dosa Dan karena itu maka Kristus menebus kita Dari kehidupan kita yang berdosa Yohanes 8.34 Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa Jadi kita ini yang berbuat dosa Kita ini bukan sekedar berbuat dosa Tapi kita adalah hamba dari dosa Bahwa dosa itu memperbudak orang Yang melakukannya bisa terlihat atau terasa Pada saat orang itu berusaha membuat dosa tersebut Nah mudah Kalau dosa yang sudah berurat akar Itu susah Kalau orang yang misalnya bertahun-tahun sudah merokok Lalu suruh dia berhenti merokok coba Itu luar biasa Orang yang sudah biasa maki Suruh dia berhenti maki Ya dia mungkin berhentiin hari Tapi besok tiba-tiba tak lucu Mulai keluar semua makian lagi Dan lain sebagainya Jadi sukar sekali Atau orang misalnya ada di bawah dosa perjinahan Itu untuk melepaskan diri itu begitu sukar Sampai Siapa ya Bapak Grega yang karena Merasa bahwa Dia berada dalam dosa seksual Dan itu sering gak terbangun disitu Lebih aman Kebiri saja Maka akhirnya Dia mengebiri diri sendiri Dengan memotong alat kelaminnya Supaya bebas dari dosa Seksual Tapi dosa seksual bukan hanya urusan dengan alat kelamin Berpikir saja yang jahat itu kan berdosa Ya Mestinya harus operasi buang otaknya Jadi terlihat ya bahwa Melepaskan Berjuang melepaskan diri dari Suatu dosa tertentu Itu begitu berat Seringkali kita tidak mampu Nah Karena itu maka Itu berarti mengguntikan bahwa Kita sedang diperbudak oleh dosa Nah Kristus menembus kita Secara implisit mengatakan bahwa Semua kita itu diperbudak oleh dosa Nah Ditebus dari apa Dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu King James bilang Ya ini Cara hidupmu yang sia-sia Menurut King James Your faith Conversation Conversation sini Pembicaraan Atau percakapan Hidup Yang sia-sia Ini jelas menunjukkan pada kehidupan yang berdosa Dan kata sia-sia Menunjukkan kehidupan yang berdosa itu Kosong dan sia-sia Berbandingkan dengan kitab penghutbah yang berulang-ulang Mengatakan bahwa segala sesuatu itu Sia-sia Hidup dalam dosa Biarpun nikmatnya bagaimana Senangnya bagaimana Ya happy-nya bagaimana Tapi itu tetap dianggap sebagai Cara hidup yang sia-sia Kelab bilang begitu Pembicaraan atau hidup yang sia-sia Tingkah laku yang kosong Bodoh dan tidak berguna Penuh dengan harapan yang sia-sia Rasa takut yang sia-sia Dan keinginan yang sia-sia Jadi keliantannya Hidup seorang berdosa itu Hanya penuh dengan Kesia-sia Tidak ada hal yang berguna Disana Calvin mengatakan bahwa Tujuan kata-kata ini adalah Supaya kita tahu Bahwa seluruh hidup manusia Sampai dia bertobat kepada Kristus merupakan Penggambaran ruwet Yang membinasakan dan Atau menghancurkan Jadi kita lahir disini Sampai kita percaya Yesus disini Lalu hidup setelah percaya Yesus Pokoknya setanjang kita Mulai dari sini sampai titik ini Seluruh hidup kita disini Hanyalah Kesia-sia Seluruh hidup kita disini Ini tidak berguna Seluruh hidup kita disini Hanya Sesuatu yang membinasakan Dan membinasakan Hidup kita baru berguna Tidak sia-sia Sejak ini Karena itu Orang yang Tidak terima Yesus itu Sebenarnya adalah Orang yang Sepanjang hidupnya Hanya Sia-sia saja Ini ada kursi disini Ini kenapa kalian Kroyok meja disini Ada kursi disini Kita lihat komentar dari Barri Problem dasarnya adalah Bahwa kehidupan seperti itu Kehidupan di luar Kristus Tidak mempunyai tujuan Katulus menulis bahwa Lesbianya Menulis kepada lesbianya Jadi dia Punya pasangan Lesbian Dan meminta kesenangan cinta Dia memintanya untuk meraih saat atau momen dengan suka cita Yang berlalu dengan cepat Matahari bisa terbit dan terbenam lagi Tapi pada saat terang Kita yang singkat itu mati Tidak ada yang tertinggal selain suatu malam yang panjang Dari mana kita tidak akan pernah terang Jika seseorang harus mati seperti seekor anjing Mengapa ia tidak boleh hidup seperti seekor anjing Hidup merupakan satu urusan atau usaha yang sia-sia Dengan beberapa tahun yang pendek dalam terang dari matahari Dan lalu suatu ketiadaan atau keempaan yang kekal Tidak ada satu apapun untuk hidup maupun untuk mati Hidup pasti selalu sia-sia Pada waktu disana tidak ada apapun setelah kematian Jadi kalau hidup memang berakhir di nobang kubur Maka memang hidup itu sia-sia Makanya dia bilang Kalau kita bisa mati seperti seekor anjing Kenapa tidak boleh hidup seperti seekor anjing Ya berarti hidup ini dianggap Sesuatu yang Ya boleh berbuat seenaknya Hidup pasti selalu sia-sia Pada waktu disana tidak ada satu apapun yang kematian Jadi dia bilang bahwa kita sekarang boleh hidup dengan matahari Tapi pada satu titik kita akan masuk pada malam Dan tidak bangun-bangun lagi Dan selesai semua Inilah sebabnya ya Di santu korintus itu dia bilang Kalau orang bilang marilah kita makan dan minum Sebab besok kita akan mati dan selesai semua Jadi kalau memang mati selesai Tidak ada urusan setelah kematian Maka memang untuk apa hidup baik-baik Iya kan Mau jujur-jujur juga menderita Pas mati habis semua Orang disini tahan miskin melangat Mati masuk nubang kubur selesai Ini korupsi Hidup enak Mati selesai Kalau begitu lebih baik yang mati Lebih baik korupsi sana Ya kan Lebih baik senang-senang disini Karena mati habis Daripada susah-susah Mati juga habis Jadi kalau mati memakan akhir dari semua Maka hidup ini memang hanya Sia-sia Bikin apa saja terserah lah Makanya kalau tidak ada kebangkitan Marilah kita makan Marilah kita minum Karena besok Semua selesai Tapi ingat Hidup itu tidak selesai Pengjahat di samping Yesus itu luar biasa iman Mengapa? Karena dia bilang Yesus ingatlah aku Kalau engkau datang sebagai raja Padahal itu hari juga Dia dan Yesus Mati kan? Ingatlah aku Kalau engkau datang Dia minta diingat Berarti dia percaya bahwa Hari ini dia mati Tapi urusan belum selesai Masih ada urusan yang panjang setelah itu Dan karena itu dia minta Yesus ingat akan dia Itu iman luar biasa ya Jadi Penjahat di samping Yesus itu beriman Bahwa ada hidup Setelah mati Nah karena ada hidup setelah mati inilah Maka kita harus berpikir bahwa hidup Selain hidup ini Nah kita mesti Hati-hati dan jaga baik-baik Karena setelah ini Masih ada Kelanjutannya Dan Ingat ya Cerita orang kaya dan Lazarus Itu dua episode Episode pertama adalah Di dunia ini Ada seorang yang kaya Selalu berpakaian Yang cuba umu Tiap hari bersukaria Dengan segala Kenewa Lukas 16 ya Orang kaya Ada juga Lazarus yang miskin melarang Sampai Anjing-anjing datang menjilati boroknya Saudara Jangankan anjingnya Kalau saudara ada luka saja Lala datang menghinggapi luka Saudara saya terganggu ya Dan saudara mesti usil Tapi ini dibilang Anjing menjilati boroknya Keliatannya Lazarus terlalu lapar Sampai tidak sanggup Mengusir anjing-anjing Yang menjilati boroknya Terlalu miskin Saya pernah jelaskannya Miskin itu dalam bahasa Yunani Ada dua Apa bahasanya Penikros Dan Tokos Kalau Tokos itu Miskin yang melarang betul-betul Kalau Penikros itu Masih lumayan Nah Lazarus yang miskin Itu kata Yunani Yang dipakai Malah Lazarus yang Tokos Sebab itu dia miskin Habis-habis Lalu matilah orang kaya itu Matilah juga Lazarus Ceritanya selesai Tidak Masih sabo Nah yang bersabo ini Kalau saudara itu Di luka 16 Cerita waktu di dunia ini Ada berapa ayat Lalu cerita setelah mati Ada berapa ayat Tiga ayat Cerita hidup berapa ayat Tiga ayat Lalu setelah mati Cukup banyak ayat Pasti lebih dari tiga Itu berarti bahwa Alkitab membicarakan hidup Setelah mati Lebih panjang dari hidup Di dunia ini Tapi kita lebih suka Memperhatikan yang tiga ayat ini Tapi lupa yang panjang Ya Ini bisa Bagi Baru Baru ini bikin foto baru Sudah Nah Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu Kehidupan yang sia-sia itu Kamu warisi dari nenek moyang Petrus menulis suratnya Untuk orang Yahudi Kristen Orang Yahudi Tapi sudah Kristen Yahudi Kristen Ada Yahudi yang bukan Kristen Hari ini orang Yahudi banyak Tapi ada banyak Yahudi yang tidak Kristen Tapi kemarin siang Saya Mampir ke Siapa Monagaw ke sebelah Lalu Ngobrol disana Ternyata ada bule Ada bule juga lagi minum disitu Dan setelah ngobrol-ngobrol Ternyata Bulenya Orang Yahudi Dan dia sudah menikah Dia punya anak Dan Dia cerita Bila itu cerita Bahwa anaknya Ada yang Katolik Ada yang Islam Ada yang Buddha Lalu Bapak sendiri Kalau saya Ateis Banyak Ada orang Yahudi Jadi Ateis Maka itu Bangsa itu Sebenarnya Bangsa yang Sangat religius Tapi sampai pada Turunan sekian Itu menjadi Antis Jadi merasa Tidak perlu Beragama Di Perancis Agama itu Hanya Urusan Pribadi Dan Beberapa Waktu yang lalu Tahun yang lalu Itu heboh Karena Islam Memprotes Karena Di Perancis Para Perempuan Berjilba Dilarang Lalu Orang Islam Marah Bahwa disini Islam Dilarang Mengapa Jilbab Dilarang Tapi lalu Orang Perancis Menjawab Ini bukan Masalah Agama Karena Di Perancis Agama itu Dianggap Sebagai Level Yang Pribadi Dan Tidak Tidak perlu Dicantumkan Di dalam KTP Kamu Agama Di Perancis Tidak Boleh Itu Pribadi Saya Mau Agama Apa Terserah Dan Tidak Tidak Perlu Ada Orang Tau Dan Adalah Tidak Sobat Kalau Menanyakan Apa Agama Orang Saya Dengar Di Perancis Itu Kalau Kamu Bertanya Bapak Agama Apa Itu Sama Levelnya Dengan Berkata Bapak Dan Istri Berhubungan Seks Berapa Kali Seminggu Itu Pertanyaan Yang Sangat Pribadi Dan Kamu Tidak Berhubungan Seks Dengan Istri Berapa Kali Itu Bukan Urusan Kami Saya Bisa Tersinggung Kalau Kamu Tanya Begitu Juga Menanyakan Apa Agama Bapak Sama Tidak Sofannya Dengan Pertanyaan Seperti Saya Padahal Dulu Perancis Adalah Sebuah Negara Kristen Tapi Menjadi Liberal Seperti Sekarang Jadi Yahudi Kristen Itu Luar Biasa Kalau Ada Orang Yahudi Jadi Pertanya Yesus Yesus Lalu Mengapa Dia Mengatakan Bahwa Mereka Mewarisi Cara Hidup Yang Sia Sia Dari Nenek Moyang Mereka Itu Karena Petrus Melihat Kehidupan Mereka Terpisah Dari Kristus Calvin Berkata Karena Itu Pada Waktu Petrus Mengecap Ajaran Dari Bapak Dia Memandangnya Secara Terpisah Dari Kristus Yang Merupakan Jiwa Dan Kebenaran Dari Hukum Tauran Calvin Melanjutkan Karena Kita Belajar Bahwa Begitu Manusia Meninggalkan Kristus Mereka Tersesat Secara Fatal Jadi Ini Orang Yahudi Kristen Mereka Dulu Adalah Yahudi Satu Titik Mereka Menjadi Kristus Dan Disinilah Mereka Percaya Kristus Nah Paulus Petrus Menyoroti Kehidupan Orang-orang Kristen Ini Dahulu Tanpa Kristus Maka Mereka Mewarisi Cara Hidup Dari Enemoyah Mereka Di Luar Kristus Karena Itu Kita Belajar Bahwa Begitu Manusia Meninggalkan Kristus Mereka Tersesat Secara Fatal Dalvin Supaya Penembusan Kristus Bisa Efektif Dan Berguna Bagi Kita Kita Harus Meninggalkan Hidup Kita Yang Lama Sekalipun Itu Diturunkan Dari Ajaran Dan Praktik Bapak Bapak Kita Jadi Sangat Bodoh Para Pengikut Taus Orang Katolik Yang Berpikir Bahwa Nama Dari Bapak Bapak Merupakan Suatu Pembelaan Yang Cukup Bagi Semua Tahjir Mereka Sehingga Mereka Berani Menolak Apapun Yang Dikebukakan Dari Firm Alam Ingat Konteks Hidup Calvin Itu Selalu Dia Berada Dalam Konfrontasi Besar Dengan Katolik Dan Disini Dia Mengatakan Bahwa Mewarisi Cara Hidup Yang Sia-sia Dari Bapak Bapak Dalam Komentarinya Dia Menaplikasikannya Pada Ajaran Katolik Dimana Ajaran Katolik Itu Mereka Mewarisi Dari Bapak Bapak Katolik Mereka Tapi Dianggap Sia-sia Jikalau Di luar Firman Apa yang Dikatakan Calvin ini Berhubungan Dengan Pengajaran Dalam Gereja Roma Katolik Yang Sangat Meninggikan Otoritas Dari Tulisan Bapak Bapak Gereja Dan Bahkan Menyejajarkannya Dengan Kitab Suci Atau Firman Tuhan Jadi Orang Katolik Itu Alkitab Tapi Mereka Mengangkat Tradisi Setara Dengan Alkitab Kalau Kita Orang Kristen Kita Mengakai Alkitab Di atas Dan Semua Tradisi Ada Di bawah Alkitab Ini Sumber Primer Sedangkan Tradisi Itu Sumber Sekundar Artinya Adalah Kita Boleh Mengakai Tradisi Apapun Sepanjang Tradisi Itu Sejalan Dengan Sumber Primer Alkitab Kalau Tradisi Bertentangan Dengan Sumber Primer Maka Tradisi Mesti Dibuang Tradisi Tidak Bisa Dibuang Sama Sekali Pengakuan Iman Rasuli Kitab Dimana Di ayat Alkitab Suruh Kita Pengakuan Iman Rasuli Tidak Ada Tapi Kita Pakai Kenapa Itu Tradisi Tapi Tidak Ada Salah Merayakan Natal Itu Sebuah Tradisi Tapi Apakah Menyalai Alkitab Tidak Menyalai Alkitab Maka Alkitab Merayakan Alkitab Jadi Tradisi Boleh Diterima Sepanjang Itu Tidak Bertentangan Alkitab Tapi Roma Atul Mengangkat Tradisi Setara Dengan Alkitab Dan Dengan Dengan Sekalipun Bertentangan Dengan Alkitab Mereka Tetap Menyadopsi Seperti Ajaran Tentang Maria Imat Lata Ketidak Berdosaan Maria Keperawanan Abadi Dari Maria Api Penyucian Apa Limbus Infantium Goa Di Pojok Neraka Untuk Anak-anak Yang Lahir Kalau Sempat Di Baktis Masuk Ke Goa Pojok Neraka Limbus Infantium Itu Semua Tidak Ada Dalam Alkitab Tapi Ada Dalam Tradisi Tradisi Bapak Bapak Gereja Dan Kata Pengantarnya Ditulis oleh Paus Yohanes Paulus Dua Dikatakan Begini Sebuah Katekismus Ini kata-kata Paus Kata Pengantarnya Sebuah Katekismus Harus Memberikan Setia Dan Sistematis Ajaran Dari Kitab Suci Yang Kudus Tradisi Yang Hidup Dari Gereja Dan Magisterium Yang Asli Dan Warisan Rohani Dari Bapak Doktor Doktor Dan Orang Orang Suci Dari Gereja Jadi Katekisasi Itu Mesti Mengangkat Ajaran Alkitab Tradisi Gereja Magisterium Keputusan Keputusan Gereja Warisan Rohani Dari Bapak Doktor Orang Orang Suci Itu Semua Di Angkat Sehingga Memungkinkan Pengetahuan Yang Lebih Baik Tentang Misteri Kristen Dan Untuk Menghidupkan Iman Dari Umat Alam Katekismus Itu Harus Memperhitungkan Pernyataan Pernyataan Doktrinal Yang Selama Berabad Abad Telah Diberitahu Kepada Gerejanya Katekismus Itu Juga Menolong Untuk Menerangi Dengan Terang Iman Situasi Dan Problem Yang Baru Yang Belum Muncul Pada Masa Yang Lampau Terus Katekismus Dari Gereja Katolik Yang Saya Setujui Tanggal 25 Juni Yang Lalu Dan Yang Saya Perintahkan Penerbitannya Pada Hari Ini Berdasarkan Atas Otoritas Kerasulan Saya Merupakan Suatu Pernyataan Dari Iman Gereja Dan Dari Doktrin Katolik Dibuktikan Atau Didukung Oleh Kitab Suci Yang Kudus Tradisi Kerasulan Dan Magisterium Gereja Saya Menyatakan Katekismus Ini Sebagai Norma Atau Standar Bagi Pengajaran Iman Dan Karena Itu Suatu Alat Yang Sah Untuk Persebutuhan Gereja Kiranya Katekismus Ini Bisa Melayani Pembaharuan Kemana Ruh Kudus Dengan Tak Henti-hatinya Memanggil Gereja Alat Tubuh Kristus Dalam Perjalanan Menuju Terang Yang Tidak Berkurang Dari Gereja Jadi Terlihat Ya Mereka Pakai Kitab Susi Tapi Juga Tradisi Tradisi Itu Diangkat Setara Dan Ini Bersama Sama Menjadi Patogen Dari Gereja Sekali Lagi Posisi Kristian Ini Adalah Semua Pandangan Ahli Pandangan Teolog Apapun Semuanya Harus Dilembangkan Di bawah Fitab Suci Artinya Fitab Suci Terakhir Potongan Selanjutnya Bukan Dengan Barang Yang Fana Kita Ditebus Bukan Dengan Barang Yang Fana Bukan Pula Dengan Perak Atau Emas Melainkan Dengan Darah Yang Mahal Yaitu Darah Kristus Yang Sama Seperti Darah Anak Domba Yang Tak Bernoda Dan Tak Bercat Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Yang Bisa Menebus Kita Dari Dosa Kecuali Darah Dan Pengorbanan Yesus Tidak Mungkin Ada Penebusan Hanya Darah Tidak Ada Barang Yang Fana Yang Bisa Tebus Kita Tidak Juga Emas Dan Perak Yang Dianggap Paling Berharga Tidak Bisa Hanya Darah Kristus Yang Sanggup Menebus Kita Keluar Maksud Dari Sang Rasul Jelas Bahwa Hal Hal Yang Dicipta Tidak Bisa Membeli Jiwa Jiwa Manusia Mas Perak Itu Semua Ciptaan Itu Tidak Bisa Membeli Jiwa Manusia Karena Kalau Tidak Demikian Maka Korban Kristus Tidak Diberikan Seandainya Ada Apapun Yang Kurang Dari Korban Kristus Yang Bisa Dilakukan Allah Tidak Menyerahkan Anak Yang Tuhan Jadi Maksudnya Begini Ini Kristus Tertinggi Jika Ada Di bawah Kristus Yang Bisa Menebus Kita Mending Pakai Untuk Menebus Kita Tapi Ternyata Semua Yang Di bawah Ini Tidak Bisa Menebus Kita Maka Satu-satunya Harus Pakai Kristus Seandainya Ada Jalan keluar Bagi Dosa Yang Lain Kristus Tidak Berudahkan Tapi Bahwa Kristus Datang Artinya Tidak Ada Jalan keluar Yang Lain Kalau Ada Jalan keluar Yang Lain Bagi Dosa Tapi Allah Harus Mengirimkan Anaknya Mati Dengan Cara Menggenaskan Itu Sebuah Kebodohan Saya ingat Ada Ilustrasi Dari Pak Buda Sali Kalau Ada Kebakaran Lalu Lantai 20 Ada Anak Kecil Terjebak Di atas Dan Sudara Menyelamankan Dia Lalu Demi Menyelamankan Anak Sudara Lantai 20 Sudara Terjun Saja Sudara Bagi Tapi Anak Itu Selamat Sudara Pak Lawat Kebuban Juru Selamat Kebuban Tergantung Ada Jalan Keluar Lain Atau Tidak Kalau Misalnya Tidak Ada Jalan Lain Sama Sekali Satu Satunya Jalan Lenggan Loncat Dan Sudara Loncat Demi Menyelamankan Itu Sudara Relamati Asal Ada Selamat Sudara Pak Lawat Tapi Seandainya Ada Jalan Lain Misalnya Ada Helikopter Yang Datang Waktu Helikopter Datang Sudara Tidak Mau Biar Tidak Usah Biar Saya Pilih Lompat Ya Atau Ada Tim Pengelamat Yang Lain Ada Tangga Yang Dibuat Yang Bisa Menolong Tapi Tetap Memilih Melompat Itu Bukan Pak Lawat Itu Orang Godok Mengapa Karena Ada Jalan Lain Kenapa Mesti Pilih Loncat Kalau Ada Helikopter Kenapa Mesti Loncat Jadi Kalau Ada Jalan Lain Tapi Pilih Loncat Dan Mati Itu Namanya Mati Dalam Kebodohan Tapi Kalau Memang Sudah Tidak Ada Jalan Lain Satu Satunya Jalan Selamat Harus Dengan Korbankan Diri Maka Sudara Pahlawan Nah Kalau Ada Jalan Berdebusan Yang Lain Tapi Yesus Krisus Mesti Datang Yang Cara Mengenaskan Mati Yang Cara Mengenaskan Itu Sebuah Kebodohan Tapi Kalau Memang Tidak Ada Jalan Lain 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 Dan Itu Yang Afrit Tempu Yesus Memang Mahlawan Karena Itulah Maka Kalau Yesus Memang Mati Menembus Kita Kita Mesti Percaya Bahwa Dia Memang Satu Satunya Jalan Yesus Yohanes Masa 14 Adnan Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Sampai Pada Bapak Kalau Tidak Di Dalam Bahasa Yunani Akulah Jalan Dan Kebenaran Dan Hidup Kata Jalan Kata Kebenaran Dan Kata Hidup Itu Ditulis Ada Definit Artikelnya Definit Artikelnya Itu Semacam Kata Sandang Ya I Am The Way I Am The Right I Am The Life Ada Kata D Kata Sandang Itu Menunjukkan Secara Implisit Bahwa Dia Bukan The Way Tapi The Way Dia Bukan Suatu Jalan Tapi Dia Jalan Itu Kalau Dia Jalan Akulah Jalan Itu Berarti Itu Memang Satu Satunya Akulah Pintu Juga Pakai Divinit Artikel Aku Bukanlah Aku Salah Satu Pintu Tapi Akulah Pintu Itu Saya Kemarin Masih Dengar Satu Kota Dia Bila Begini Di Dalam Yohanes 10 Yesus Mengungkapkan Dua Kebenaran Tentang Diri Pertanya Dia Akulah Kemana Yang Baik Tapi Kedua Akulah Bagaimana Bisa Kau Yesus Gembala Sekaligus Pintu Dia Bilang Bahwa Pada Jaman Dulu Orang Orang Dalam Dunia Penggembalaan Mereka Biasanya Menggembalakan Kambing Domba Kalau Mereka Pergi Ke Satu Padang Itu Mereka Bisa Tinggal Berminggu Minggu Di Padang Rumput Nah Demi Keamanan Domba Domba Maka Malam Hari Itu Bahaya Rawan Terhadap Pencuri Rawan Terhadap Binatang Buas Demi Keamanan Domba Domba Maka Dibuatlah Pagar Yang Tidak Permanent Dan Itu Dibuat Dari Batu Nah Seperti Orang Orang Di Kampung Yang Bikin Pagar Batu Nah Dibikinlah Pagar Batu Yang Susun Batu Naik Nah Domba Domba Boleh Tinggal Di Dalam Domba Domba Boleh Tinggal Dabat Ini Semua Tumpukan Batu Tapi Untuk Pintunya Ini Batu Kalau Disini Batunya Full Disini Ada Domba Ketir Seukuran Domba Jadi Bagarnya Mungkin Setinggi Bagian Pintunya Bagarnya Setengah Dibawahnya Domba Lalu Pada Malam Hari Dimana Jembalanya Tidur Dia Tidur Pas Domba Itu Dia Tertutup Jadi Artinya Adalah Dia Jembala Tapi Dia Sekalipus Dari Pintunya Maka Orang Tidak Bisa Masuk Kesini Tanpa Lewat Gembala Itu Dan Tanpa Lewat Pintu Itu Dan Domba Tidak Bisa Keluar Tanpa Melalui Gembala Tanpa Melalui Pintu Jadi Kalau Lubang Pintunya Kecil Ini Lalu Gembala Sudah Tidur Di Depan Dan Pas Tidak Ada Kelihatan Apa Apalagi Gembala Sudah Tidur Disitu Mana Mungkin Binatang Buas Bisa Demikian Rupa Sehingga Binatang Buas Tidak Bisa Lojang Dan Satu Satunya Akses Masuk Adalah Dari Lomba Kecil Itu Tapi Gembala Sudah Tidur Di Muka Lomba Dalam Gambaran Seperti Itu Yesus Berkata Akulah Gembala Yang Baik Tapi Belakangan Dia juga Bilang Akulah Pintu Kepada Domba Domba Dengan Gambaran Begitu Itu Menunjukkan Betapa Familiar Familiar Kata Kata Yesus Pada Waktu Diperdengarkan Kepada Orang Yehudi Aku Lagi Mereka Sadar Bahwa Tidak Mungkin Orang Bisa Masuk Kepada Rumput Yang Aman Disini Tanpa Melalui Pintu Dan Tanpa Melalui Gembala Nah Karena Itu Maka Yesus Kristus Adalah Satu-satunya Jalan Satu-satunya Pintu Satu-satunya Gembal Yohanes Rahmat Mengatakan Yohanes Pasal 14 Ad 6 Tidak Dikatakan oleh Yesus Itu Cuma Yohanes Yang Mengarang Katanya Lalu Menaruh Di Mulut Yesus Seolah Yesus Yang Mengucapkan Kata Itu Tapi Seandainya Yesus Memang Mengucapkan Kata Kata Itu Yesus Telah Kelilu Besar Mengucapkan Kata Itu Kata Yohanes Rahmat Dosen Jakarta Yang Sudah Dipecat Juga Orang KKI Yang Sudah Dipecat Yang Menulis Kemarin Baru Saya Baca Kembali Mupunya Mengugat Soterilogi Salih Salah Satu Babnya Bakar Surga Kuguyur Neraka Ya Bakar Surga Kuguyur Neraka Kenapa Dia Tidak Percaya Surga Neraka Mengapa Kenapa Dia Tidak Percaya Surga Neraka Dia Mengatakan Bahwa Orang Bisa Rasa Nikmat Ataupun Merasa Sakit Itu Kalau Punya Tubuh Waktu Kita Mati Lagi Tubuh Kita Sudah Tidak Ada Tinggal Jiwa Dan Roh Masakan Jiwa Tanpa Tubuh Bisa Merasakan Nikmat Surga Dan Masakan Jiwa Tanpa Tubuh Bisa Merasakan Sakitnya Neraka Kekristianan Tidak Membutuhkan Ide Tentang Surga Dan Neraka Karena Itu Kupahkan Surga Kupuyuh Neraka Supaya Orang Percaya Yesus Bukan Karena Iming Surga Dan Bukan Karena Ketakutan Neraka Karena Itu Dia Pasti Tidak Setuju Dengan Orang Yang Hotbah Hotbah Hanya Ancam Ancam Sanya Orang Neraka Tapi Itulah Orang Orang Liberal Mungkin Dosen Dosen Al-Fat Ajar Mujib Ya Semua Ajar Mujib Poin B Ini Menunjukkan Bahwa Kristus Merupakan Penggenapan Dari Tipe Domba Korban Dalam Perjanjian Lahat Khususnya Domba Pasra Jadi Dalam Perjanjian Lahat Ada Domba Pasra Dan Salah Satu Syarat Untuk Domba Itu Dikorbankan Adalah Domba Itu Tidak Boleh Ada Cacat Tidak Boleh Luka Sedikit Pun Tidak Boleh Domba Itu Tanpa Cacat Itu Domba Sejaman Perjanjian Lahat Harus Kasih Domba Syaratnya Tidak Boleh Ada Cacat Atau Selah Tidak Boleh Ada Duka Tidak Boleh Kambingnya Atau Dombanya Buta Sebelah Atau Mungkin Kakinya Pinca Tidak Boleh Sama Sekali Harus Domba Betul Betul Utuh Betul Betul Bagus Itu Untuk Korban Penebus Dosa Nah Ini Adanya Bayangan Sebenarnya Itu Merujuk Dapada Apa Yang Dalam Perjanjian Pak Bagaimana Kristus Disebut Anak Domba Alam Menurut Keterangan Yolus Dan Bapus Nah Kalau ada Disini PL Disini PB Disini Korban Penghapus Dosa Dan Disini Juga Korban Penghapus Dosa Jika Disini Anak Domba Binatang Biasa Disini Yesus Anak Domba Alam Kalau Disini Tidak Bercacap Tidak Bercacap Maka Yesus Juga Harus Tidak Bercacap Tidak Bercacap Alias Tidak Boleh Berdosa Sama Sekali Itu Berarti Yesus Sebagai Penebus Dosa Harus Suci Begitu Yesus Ada Dosa Satu Saja Dia Langsung Tidak Bisa Jadi Penebus Dosa Karena Kalau Dia Dosa Satu Berarti Dia Mesti Mati Karena Dosanya Sendiri Kalau Dia Mati Karena Dosanya Sendiri Biarpun Satu Saya Sudah Ulang Bilang Sarat Maso Neraka Dosa Satu Jadi Kalau Sama Yesus Dosa Satu 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 Dia Layak Dihukum Kalau Dia Layak Dihukum Bagaimana Dia Menangguh Hukuman Kita Dia Layak Mati Bagaimana Dia Bisa Mati Ganti Kita Karena Itu Dia Harus Tidak Dosa Sama Dengan Dosa Ini Tipe Ini Anti Tipe Ini Bayangan Ini Realita Begitu Realita Sudah Datang Bayangan Off Kalau Kristus Sudah Datang Tidak Boleh Lagi Ada Korban Dosa Selesai Sudah Ini Hukum Seremonial Kemarin Ada Satu Ibu Telepon Saya Mereka Sedang Meresah Mereka Ada grup Ibu-ibu Ada resah Karena Ada problem Dan mereka Berpikir Bahwa Mungkin Pendeta Israel Sanggup Memberikan Kepada Kami Jawaban Ibu Dan Mereka Lalu Sepakat Minta Satu Orang Telepon Dan Selesai Minta Jawaban Lalu Mereka Bagi-bagi Problem Apa Problem Nya Adalah Karena Ada Pendeta GBI Yang Sekarang Ini Keliling Mereka Kunjung Mengunjung Mereka Lalu Mengajarkan Bahwa Diperlukan Adanya Upacara Pembah Suhan Dosa Di samping Baptisan Jadi Itu Lain Ini Upacara Pembah Suhan Jadi Mereka Ada Ritual Khusus Memakai Air Yang Didoakan Lalu Dibasuk Dibasuk Dan Dengan Mengatakan Bahwa Kalau Tanpa Upacara Pembah Suhan Itu Mereka Tidak Mungkin Selamat Orang-orang Ini Juga Yang Lain Bila Tidak Boleh Tidak Boleh Ada Acara Pembah Suhan Yang Lain Boleh Tapi Tidak Usah Perlu Pendeta Itu Sendiri Saja Saya Pikir Aduh Kasian Betapa Betapa Lugunya Mereka Sangat Mudah Ditipu Saya Lalu Berkata Memang Di Dalam Perjanjian Lama Ada Upacara Pembah Suhan Kalau Ibrani 9 10 Tentang Makanan Minuman Dan Pelbagai Macam Pembah Suhan Itu Merujuk Kepada Pelbagai Macam Pembah Suhan Di Dalam Perjanjian Lama Upacara Pembah Suhan Yang Pakai Hisop Dan Sebagainya Berjik Berjik Makanya Di dalam Upaya Suci Ada Pola Pembah Suhan Itu Disiak Salah Satu Perangkat Tapi Itu Lagi Lagi Adalah Tipe 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 Dari Apa Tipe Dari Pembah Suhan Oleh Kristus Nah Sehingga Kalau Kristus Sudah Datang Tidak Boleh Lagi Ada Pembah Suhan Kalau Perjanjian Lama Berdosa Mesti Kasih Domba Kalau Kristus Sudah Datang Masih Pakai Domba Itu Berdosa Dapat Karena Tidak Menghargai Kristus Sebagai Korban Sempurna Kalau Kristus Sudah Datang Dan Membasu Dosa Kita Tapi Sekarang Kita Masih Pakai Lagi Air Pembah Suhan Itu Menghina Pembah Suhan Kone Dara Kristus Jadi Pendeta Yang Keliling-keliling Begitu Pendeta Sesam Bodoh Dan Menyesatkan Banyak Orang Dan Membuat Orang Banyak Berdosa Hari Ini Ibu-ibu Itu Berjanji Tapi Tidak Menjadi Nah Tapi Kembali Kesini Dengan Dara Anak Domba Seperti Dara Anak Domba Yang Tak Bernoda Tak Bercak Itu Berarti Menentukan Kristus Itu Betul-betul Suci Melalui Seluruh Ayat Melulis Seluruh Ayat Ini Petus Memberikan Alasan Lain Mengapa Kita Orang Kristus Harus Menguduskan Diri Yaitu Karena Penebusan Kita Dilakukan Menggunakan Darah Kristus Disini Ada Alasan Lain Diamberi Dari Harga Penebusan Kita Yang Harus Selalu Diingat Pada Waktu Membicarakan Tentang Keselamatan Kita Karena Itu Tidak Ada Apapun Yang Harus Mendorong Kita Pada Praktik Seperti Ingatan Terhadap Harga Penebusan Kita Emas Dan Perak Untuk Menguatkan Yang Menyebutkan Hal-hal Ini Sebagai Perbandingan Sehingga Kita Tahu Bahwa Seluruh Dunia Dan Segala Sesuatu Yang Dianggap Berharga Oleh Manusia Bukan Apa-apa Dibandingkan Dengan Keunggulan Dan Nilai Dari Harga Itu Artinya Darah Kristus Yang Menembus Kita Jauh Lebih Berharga Daripada Semua Harta Kekayaan Di Bunya Ini Yang Diwakili Dengan Emas Dan Perak Karena Itu Darah Kristus Yang Membasu Kita Lebih Mahal Dari Emas Dan Perak Tapi Hari Ini Demi Emas Dan Perak Banyak Orang Cerela Meninggal Dari Kristus Kalau Saudara Sudah Sungguh Menguduskan Diri Tapi Saudara Tetap Merasa Diri Sangat Kotor Atau Berdosa Kita Memang Harus Berjuang Menguduskan Diri Tapi Kita Tetap Kadang Jatuh Bangun Juga Tapi Kalau Terjadi Itu Perhatikan Kata Ini Pelayan Pelayan Anah Yang Pahli Kudus Paling Merasakan Ketidaklayakan Mereka Menyadari Bukan Hanya Tentang Banyaknya Dosa Dosa Besar Di Masa Yang Lalu Tapi Juga Tentang Selalu Adanya Banyak Kelemahan Dan Ketidakteguhan Atau Ketidaksetiaan Ada Ketidak Konsistenan Yang Dan Kebimbangan Dan Kegoyahan Yang Aneh Bahkan Dalam Kehidupan Yang Paling Kudus Maksudnya Begini Kalau Orang Sudah Bertumbuh Semakin Seseorang Kudus Dia Akan Semakin Merasa Dia Orang Berdosa Kalau Orang Merasa Diri Kudus Dan Sekarang Saya Orang Kudus Nah Itu Justru Sepaling Itu Berarti Lu Tidak Beres Tapi Kalau Orang Semakin Kudus Anehnya Dia Akan Merasa Diri Semakin Berdosa Kenapa Bisa Begitu Saya Kasih Contoh Dan Ini Berkaitan Dengan Memahami Firman Coba Katakanlah Kita Tidak Punya Alkitab Semua Tidak Punya Alkitab Tiba-tiba Kita Hanya Dapat Potongan Manuskrip Yang Sudah Robek Dan Kita Sama Sekali Belum Pertahu Apa Alkitab Kita Ketemu Satu Manuskrip Yang Ada Hukum Allah Hukumnya Jangan Mencuri Waduh Berarti Sekian lama Saya mencuri Saya mulai Berusaha Mulai sekarang Tidak mencuri Tadi saya mencuri Dan berdosa Sekarang saya berhenti Mencuri Sudah kudus Ya Tadi saya mencuri Sekarang Sudah berhenti Mencuri Oke Maka saya Saya sekarang Sudah Tadu Betul ya Karena Tadi mencuri Sekarang Tidak mencuri Kita Semua Tau Jangan Mencuri Kita Berapa orang Ini 30 orang Kita Kita semua sudah tidak mencuri Meres Kita semua sudah hidup dalam Kudusan Setelah itu Yang disini sudah tidak belajar lagi Pokoknya kita sudah dapat satu ayat Jangan mencuri Tapi yang disini terus belajar Begitu yang disini belajar Mereka tahu Nah ternyata ada hukum lain Jangan membunuh Waduh Kalau begitu Saya baru Jangan mencuri Tapi saya masih mencuri Berarti Masih berdosa Kalau ini tidak pernah tahu Ada hukum Jangan membunuh Dia rasa diri masih berdosa Tidak Yang dia tahu Cuma jangan mencuri Karena dia tahu Jangan mencuri Dan dia tidak mencuri Dia rasa sudah suci Tapi yang ini Setelah tahu Jangan mencuri Dia belajar lagi Tahu ada Jangan membunuh Tapi dia sadar Saya masih membunuh Kalau begitu Saya masih orang berdosa Dia berusaha Supaya tidak membunuh Lalu akhirnya Dia tidak membunuh Begitu dia belajar lagi Ternyata dapat firman lagi Jangan Berjina Begitu dia tahu Waduh Kalau begitu Saya masih berdosa Tapi yang ini Hanya tahu Satu hukum saja Dan dia rasa Saya tidak mencuri Dan saya tidak berdosa Itu berarti begini Mengapa ini kok Merasa diri berdosa terus Karena pengetahuan Tentang hukum Bertambah Iya kan Mengapa pengetahuan Tentang hukum bertambah Karena dia belajar Jadi semakin dia belajar Firman Dia semakin tahu Banyak Firman Tuhan Dan dia semakin sadar Dia orang berdosa Yang ini sudah merasa diri kudus Kenapa Karena dia tidak belajar Dan dia tahu Cuma itu saja Dan karena itu Dia merasa Sudah kudus Paham Itulah sebabnya Orang yang belajar Firman Tuhan Makin banyak Dia makin tahu Banyak Kelemahannya Karena dia makin tahu Banyak hukum Dia makin tahu Bahwa dia melanggar hukum Cukup banyak Karena itu Seiring dengan dia Bertambah iman Dia tambah sadar Bahwa dia orang berdosa Yang potong Tapi yang ini Hanya cara pengetahuan Itu itu saja Jadi dia anggap Sudah suci Karena itu saudara ya Orang-orang yang belajar Firman Tuhan Tidak banyak Kadang-kadang Merasa diri Benar Dan suci Karena mereka hanya Tahu hukum sedikit Tapi kalau kita Terus belajar Firman Kita akan tahu Kita ini Orang berdosa Dan berdosa Terus Lihat Kata-kata Spurgeon Makin seseorang Hidup dekat dengan Allah Makin hebat Dia berkabung Atas hatinya Sendirian jahat Dan makin Tuhan yang menghormatinya Dalam pelayanannya Makin kejahatan Dari daging Menjengkilkan dan menggodanya Dari hari ke hari Dia makin jengkel Kadang-kadang Sudah jengkel tidak Ada kelemahan-kelemahan Tertentu yang sudah bergumul Untuk melepaskannya Tapi tidak Terlepas juga Dan itu membuat Sudara jengkel Kalau sudah tidak mengalami itu Saya dirap Saya sendiri mengalaminya Kadang-kadang Jengkel sekali dengan sikap Ini mestinya begini Tapi kenapa yang saya lakukan Sebalik Orang yang benar-benar Telah dikuduskan Bisa Dipakaikan dengan Kerendahan hati Sedemikian rupa Sehingga dia tidak melihat Apapun dalam diri sendiri Kecuali kelemahan Dan cacah Kalau orang sudah semakin Bertumbuh Di dalam kekudusan Dia diberikan Kerendahan hati Kalau dia rendah hati Dia semakin sadar Bahwa dirinya ini Kotor Seperti saya pernah cerita ya Di gereja Mau ulang tahun gereja Panitia berpikir Untuk memberikan hadiah Kepada jemaat Yang Paling rendah hati Jadi jemaat mulai menilai Selama beberapa bulan Kira-kira Bapak A bagaimana Bapak B bagaimana Nilai-nilai rendah hati Akhirnya mereka Tentukan Pak Joko Keluar sebagai jemaat Paling rendah hati Pas ulang tahun gereja Kami memberikan Hadiah kepada jemaat Paling rendah hati Iaitu Bapak Joko Kepada Bapak Joko Dipersilahkan Bapak Joko Maju Menerima penhargaan Sebagai jemaat Paling rendah hati Bapak Joko Maju Bapak Pendeta Kalungkan Kalungkan Jemaat Paling rendah hati Satu minggu kemudian Kebahktian berjalan Pak Joko datang ke gereja Masih tetap pakai kalung Jadi Pak Joko ingin rendah hati Atau tidak Dia sombong Dan anehnya Dia menjombongkan Kerendahan hati Nggak tahu Begini-bagini Tapi rendah hati Loh ya Loh itu aneh Orang kalau sungguh-sungguh Bertumbuh dengan kekudusan Dia akan rendah hati Sehingga dia sendiri Tidak merasa diri Kudus Dia tidak merasa diri Orang baik Dia sebaliknya Merasa diri Orang berdosa Bandingkan Yang Matis 25 37 Ini Tuhan Yesus puji Para pengadilan Terakhir Puji orang-orang benar Tidak begini ya Waktu aku lapar Kau beri aku makan Waktu aku haus Kau beri aku minum Waktu aku terlanjan Kau berikan aku Bakaian Waktu aku di penjara Kau datang mengunjungi aku Tapi ini orang-orang benar Ini bingung Maka orang-orang benar Itu menjawab dia Katanya Tuhan Bila mana Kami melihat Engkau lapar Dan memberi engkau makan Atau haus Dan kami memberi engkau minum Kelihatan mereka tidak tahu Memberikan Apa yang buat baik Tapi Tuhan bilang Apa yang kamu terbuat Pada orang-orang miskin Kau melakukannya Untuk aku Orang yang baik Seringkali tidak sadar Atau tidak melihat Bahwa dirinya cukup baik Riley Jangan kita berharap Terlalu banyak Dari hati kita sendiri Di bawah Atau di dunia ini Sebaik-baiknya kita Kita tetap akan Menemukan dalam diri kita sendiri Hal-hal yang memalukan Setiap hari Dan menemukan Bahwa kita adalah orang Yang berhutang Yang membutuhkan Belas kasihan Dan kasih karunia Setiap jam Makin banyak terang Yang kita miliki Makin kita melihat Ketilasempurnaan kita Kita adalah orang-orang Berdosa pada waktu Kita mulai Kita akan mendapatkan Diri kita sebagai Orang berdosa pada waktu Kita berjalan Diperbaharui Diampuni Dibenarkan Tetapi tetap adalah Orang berdosa Sampai akhir Wah ini menarik ini Kita start disini Dulu kita orang berdosa Tapi kita ditembus Setelah kita pikir Mungkin setelah kita ditembus Kita suksi sempurna Tapi ternyata tidak Dalam perjalanan disini Kita dosa juga Lalu mohon ampun lagi Kita berdosa lagi Berdosa lagi Dan itu menyiksa kita Pergumulian banget Tapi kita akan tetap Menjadi orang berdosa Sampai akhirnya Dan setelah mati Baru masuk surga Jiwa kita disempurnakan Dimana di surga Tidak ada dosa lagi Coba Lihat kalimat itu Makin banyak terang Yang kita miliki Makin kita melihat Kita harus ketidaksempurnaan kita Itu sama Seperti kita di gelap Muka ada arang semua Tapi kita pikir Kita aman Begitu ada terang Kita lihat Termin Lebih terang Kita makin melihat diri Tapi ada orang yang hidup Dalam kegelapan Dan dia pikir Dia bersih-bersih saja Karena dia di dalam kegelapan Karena itu Kalau saudara hidup dalam terang Sudah akan semakin Merasa diri Orang Berdosa Perhatikan ya Kata-kata lainnya di atas Sebaik-baiknya kita Kita akan tetap Menemukan dalam diri kita sendiri Hal-hal yang memalukan Setiap hari Satu hal yang saya Saya kenal banyak hamba Tuhan Saya kenal banyak pendeta Tapi satu hal yang saya lihat Dari Bapak Biasa Satu hal itu adalah Orang itu tidak bisa munaf Dia tidak bisa munaf Apakah itu adalah kelebihannya Atau kekurangan Sehingga kalau dia jengkel orang Dia tidak bisa berpura-pura baik Ya Kalau dia marah Dia tidak bisa berpura-pura Tidak marah Sehingga saya pernah bercakap-cakap dengan Pak Budi Saya bilang satu hal Pak Budi Saya merasa Pak Budi adalah orang yang tidak bisa jahit Jaga hidup Sehingga akhirnya saya ini melihat Pak Budi Nyata apa adanya Nyata apa adanya Artinya saya melihat dia tanpa selubung Bahwa itulah dia Naik mobil dengan dia Ternyata ada becak lewat Sembarang Dia marim Tapi dari situ saya tahu Bahwa itulah dia Sehingga Saya tidak lagi Saya merasa tidak menemukan hal-hal yang tersembunyi Artinya dia tampil apa adanya dia Seperti itu Ada banyak orang memang kelihatan salih Tapi mereka sebenarnya Menyembunyikan banyak hal Tapi ya gara-gara sikap Pak Budi seperti itulah Maka Dia juga Kehilangan Banyak kerelasi juga Kalau saya Misalnya saya Diperkenalkan orang Ya Baru kenal Ya tahu saya Oh ya Baik-baik Ya selamat Waktu KKR di Mana Kupang Beach Pak Budi asal yang khutbah Yang isi pujian adalah Talita Doro Tahu ya Talita Doro ya Dan saya yang datang Saya kepengen perkenalkan Pak Budi asal dengan Talita Dia bilang Ibu Talita Ini Pak Pendeta Budi asal dari Surabaya Ini Pak Budi Ini Ibu Talita Penyanyi Rohani Pernah dengar Nama Ibu Talita? Pak Budi enggak Itu yang penyanyi Rohani yang terkenal sekali Sidinya Sudah enggak Saya enggak tahu Saya enggak kenal Nah pernah dengar namanya sekali Saya enggak pernah dengar Dan itu dia Omong di muka Ibu Talita Dan Ibu Talita Mukanya turun Jadi akhirnya Saya jadi tahu Saya jadi sadar Sebenarnya saya sadar Saya jadi tahu Orang seperti Pak Budi Tidak boleh Kalau dia bilang tidak tahu Tidak jangan tanya terus Kalau tanya terus Dia akan jawab apa adanya Dan itu orang bisa Dia sangat tidak ahli dalam berbahasa-bahasa Banyak orang kelihatannya lupa Bahwa kita diselamatkan dan dibayarkan sebagai orang berdosa Dan bahwa kita tidak pernah bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi Bahkan jika kita hidup sampai usia metu salah Mungkin kita pikir Kalau saya umur panjang Mungkin saya bisa Lebih kudus Ya Tidak Tidak diragukan lagi bahwa kita adalah orang berdosa yang telah ditebus Orang berdosa yang telah dibenarkan Orang berdosa yang telah dibaharui Tapi kita akan selalu adalah orang berdosa Orang berdosa Orang berdosa Sampai saat terakhir Ayat 20 Iya Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan Tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan Dipilih untuk apa maksudnya Dipilih untuk jadi juru selamat Penebus kita Kata telah dipilih Diterjemahkan hurufnya Seharusnya diketahui lebih dulu Tapi ada yang menerjemahkan Ditentukan lebih dulu NSB Diketahui Lebih dulu Karena waktu saya loncati Komentari-komentari Beberapa komentari yang saya anggap tidak perlu Kita lanjut ke poin B Sebelum dunia dijadikan Jadi begini ya Kristus sudah dipilih sebagai penebus dosa Itu sebelum dunia dijadikan Nah ini menarik Ini berarti bahwa Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Tuhan tahu pasti Mereka akan berdosa Tidak bisa tidak Dan karena itu Sebelum dunia dicetakan Obatnya yaitu penebus dosa Sudah disiapkan Yesus Kristus adalah rencana kekal Allah Sebelum penciptaan dunia Dia ditentukan untuk pekerjaan Yang diberikan kepadanya Untuk dilakukan Disini ada pemikiran yang besar dan agung Kadang-kadang kita cenderung berpikir tentang Allah mula-mula sebagai pencipta Dan lalu sebagai penebus Atau bahwa dia menciptakan dunia ini Lalu pada hal-hal itu menjadi kacau Lalu dia mencari Untuk menyelamatkannya Melalui Yesus Tetapi disini Kita mendapatkan gambaran tentang Allah yang adalah Penebus Sebelum dia menjadi pencipta Rencana penebusannya Bukan merupakan suatu tindakan darurat Yang terpaksa ia lakukan Pada waktu hal-hal menjadi kacau Karena rencana penebusannya Sudah ada sebelum penciptaan Kalau kita berpikir Dia mencipta Baru dia menebus Tapi pikiran ini terbalik Dia sudah menjadi penebus Dengan mempersiapkan juru selamat dosa Baru dia mencipta Jadi Bukannya dia mencipta Rencananya baik semua Tau-tau rusak di tengah jalan Lalu alat pikir jalan keluarnya bagaimana ya Jalan keluarnya bagaimana ya Baru kasih Yesus Tidak Dia sudah pikir semua Juru selamatnya sudah disiapkan Baru Mencipta Jadi ini bukan Rencana di tengah jalan Sekarang waduh Sudah kacau Baru cari jalan keluar Bukan Ini betul-betul sesuai rencana COVID Mungkin dipertanyakan Karena Adam tidak jatuh sebelum penciptaan dunia Bagaimana mungkin Kristus telah diketapkan sebagai penebus Karena obat seharusnya ada Sesudah penyakitnya Harus ada penyakit dulu baru obat ya Tapi yang ini terbalik Obat ada lebih dulu Baru penyakitnya Jawaban saya adalah bahwa ini menunjuk pada Atau berkenaan dengan pengetahuan lebih dulu dari Allah Karena tidak diragukan bahwa Allah sebelum dia menciptakan manusia Dia melihat lebih dulu bahwa manusia itu tidak akan bertahan lama dalam kebenaran Karena itu dia menentukan sesuai dengan hikmat dan kebaikannya yang sangat indah Bahwa Kristus harus menjadi penebus Untuk membebaskan umat manusia yang terhilang dari kehancuran Karena dalam hal inilah kebaikan Allah yang tak terkatakan itu bersinar makin terat Yaitu bahwa dia mengantisipasi penyakit kita dengan obat kasih karunianya Dan menyediakan pemulihan bagi kehidupan sebelum manusia pertama jatuh ke dalam kematian Inkarnasi kematian dan kebangkitan Kristus Bukan merupakan akibat atau hasil dari perubahan rencana Untuk menghadapi keadaan yang tadinya tidak terlihat Hal-hal itu dilihat lebih dulu Ditentukan lebih dulu Dalam rencana kekal Ini luar biasa ya Allah sudah tahu pasti akan kejatuhan Dia siap obat lebih dulu Baru dia Mulu saya ingat ya Saya Tahu sekarang saya sudah kehilangan file buku itu ya Tapi buku pertama yang saya terbitkan Resmi terbitkan Itu adalah Judulnya adalah Mengapa Allah Buku itu saya tulis Waktu saya duduk di tingkat 4 sekolah teologi Mengapa saya menulis buku itu Karena waktu saya kuliah di Stans Saya pikir-pikir Saat terkenal I3 punya Petrus Octavianus yang terkenal Reform punya Stephen Tong yang terkenal STI punya Chris Marantika yang terkenal Lalu Stan punya siapa Mau bilang tamatan dari Stan yang jadi Penghutbah kaliber seperti Chris Marantika Atau Stephen Tong atau Petrus Octavianus pun Tidak ada Mau bilang jadi gembala sidang yang Punya gaung besar juga Tidak ada GKN kecil-kecil semua Dia maat 10 20 Mau bilang ada penulis hebat dari Stan juga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 5 Belum pernah ada satu orang Tamatan Stan yang jadi penulis Saya ada cita-cita begitu Karena itu Kelas 2 Sekolah Alkitab saya menyelesaikan Buku pertama saya 95 ide khutbah Injil Markus Jadi mulai Perikop per perikop Saya sudah bikin Pokok khutbahnya Mulai pasal-saksal pasal 16 Tapi waktu itu belum ada komputer Masih manual Dan orang pinjam-pinjam Pinjam-pinjam Dan hilang Sampai sekarang saya tidak punya Malah ada 95 ide khutbah Kalau sudah punya itu Sudah bisa omat 95 kali Dari Injil Markus Sampai Tapi itu tidak jadi Diterbitkan Tapi saya lalu Siap lagi untuk Buku kedua Mengapa Allah Lalu akhirnya Itu buku baru rampung Setelah saya Tingkat 4 Dan saya minta Untuk diterbitkan Atas Namasta Dan lalu disetujui Sehingga Buku itu lalu Keluar atas Namastan Dengan kata pengantarnya Dari Direktur Pasca Sarjana Bapak Budiopantoro Tapi sekarang Bukunya habis Dan saya juga Tidak punya file Bukunya judul Mengapa Allah Tentang pertanyaan besar Lalu saya kumpul Semua pertanyaan Tentang Mengapa Mengapa Allah Judul besar Lalu kecil di bawah Mengapa Allah Begini Dan mengapa Allah begitu Mengapa Allah Menciptakan Bunya ini Mengapa Allah Itu harus ada Mengapa Allah Itu teritugal Mengapa Allah Harus jadi manusia Mengapa Allah Begini Mengapa Allah Begitu Kumpul banyak sekali Salah satu pertanyaan Disitu adalah Mengapa Allah Sudah tahu Bahwa manusia Akan jatuh Dalam dosa Tapi masih Mau cipta manusia Lagi Pertanyaan yang lain Mengapa Tuhan Menempatkan Pohon pengetahannya Baik Dan tidak baik Dengan taman Secara khusus Nah Mengapa Tuhan Sudah tahu Manusia akan jatuh Dalam dosa Tapi Masih Menciptakan manusia Juga Buku ini Pendekatannya Bukan bibikal Tapi Filosofis Saya jawab Mengapa Sampai Allah Sudah Mengapa Allah tahu Bahwa manusia Tuhan Jatuh Dalam dosa Tapi masih Cipta manusia Alat tetap Cipta manusia Walaupun dia tahu Bahwa manusia Tidak jatuh Dalam dosa Karena manusia Dicipta Bukan untuk Jatuh Dalam dosa Pesawat Dicipta Ada kemungkinan Pesawat jatuh Mungkin Kalau memang Ada kemungkinan Pesawat jatuh Kenapa Masih Cipta pesawat Karena pesawat Dicipta Bukan untuk Jatuh Pesawat Dicipta Untuk Sarana Transportasi Ada tujuan Yang lebih Mulia Dari penciptaan Pesawat Lebih daripada Sekedar Jatuh Memang Dalam kasus Pesawat Ada kemungkinan Karena kita Tidak tahu Pasti Tapi dari sini Ini pasti Allah tahu Pasti Manusia Jatuh Dalam dosa Kenapa Masih Cipta Karena manusia Dicipta Bukan untuk Jatuh Ada tujuan Yang lebih Mulia Dari Sekedar Jatuh Karena itu Demi tujuan Itu adalah Allah Tetap Memilih Menciptakan Manusia Sekalipun Dia tahu Bisa Jatuh Karena ada Tujuan lain Yang lebih Mulia Dari sekedar Jatuh Itu alasan Pertama Alasan Yang kedua Adalah Tuhan Tetap Memilih Menciptakan Manusia Walaupun Dia tahu Pasti Jatuh Karena Dia sudah Punya Obat Tapi Tidak Bukun Seandainya Tidak Ada Obat Jauh Lebih bijaksana Allah Tidak Menciptakan Manusia Daripada Menciptakan Dia Lalu Jatuh Dan Benasan Dan Semua Perkara Selesai Saya Buku itu Sudah tidak ada Tapi saya Pernah Dikuntak Orang Pak Di Facebook Saya tahu Pak Isra Saya tahu Karena di Perpustakaan kami Di salah satu Sekolah Teologi Di Manadung Ada buku Mengapa Allah Baiklah Saya Jadi Bersyukurlah Bahwa Allah Sudah Siap Obat Sebelum Dia Cipta Tapi Karena Kamu Baru Menyatakan Diri Pada Zaman Akhir Rancangan Isu Jadi Juru Selamat Ini Seluruh Dijadikan Tapi Dia Baru Menyatakan Diri Menjadi Juru Selamat Tahun Berapa Dua Ribuan Tahun Yang Lalu Waktu Natal Baru Dia Datang Kalvin Beranggapan Bahwa Kata-kata Ini Tidak hanya Menunjuk Pada Penampilan Dari Kristus Tapi Juga Dengan Proklamasi Pada Zaman Akhir Masa Setelah Inkarnasi Kristus Disini Disebut Zaman Akhir Karena Kamu Ini Tidak Berarti Bahwa Kristus Tidak Berguna Untuk Nenek Moyang Mereka Tapi Kristus Baru Menyatakan Pada Zaman Itu Menunjuk Bahwa Allah Lebih baik Kepada Orang-orang Zaman Itu Dibandingkan Pada Nenek Moyang Mereka Dia bisa datang Lebih awal Tapi tidak Galatia 4 Ayat 4 Setelah Genap Waktunya Allah Menyatakan Anak Berarti Hanya Allah Sendiri Yang tahu Waktunya Telah Genap Kenapa Natal Tidak Datang Lebih cepat 4.000 Tahun Yang Lari Mungkin Lebih Banyak Orang Diselamat Tapi Baru 2.000 Tahun Atau Kira-kira Berapa Ribu Tahun Kita Tidak Tahu Dunia Ini Berapa Tahun Ya Kalau Hitungan Alkitab Tidak Terlalu Banyak Tapi Kalau Ilmu Pengetahuan Model Kemarin Ada Berita Di Alor Ditemukan Fosil Fosil Kerang 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 Raksasa Dan Juga Segala Macam Binatang Laut Itu Ada Di Pulau Apa Namanya Di Alor Itu Ya Dan Hasil Penelitian Sementara Menunjukkan Bahwa Itu Kampung Itu Sebenarnya Dulu Terdasar Laut Itu Hasil Penelitian Sementara Waktu Saya Baca Itu Saya Juga Berpikir Ada Kemungkinan Lain Mungkin Air Bah Air Bah Air Itu Karena Air Batu Itu Semua Lalu Ini Binatang Laut Sebuah Ini Tau Air Bah Suruh Mereka Di Kampung Bisa Bisa Jadi Betul Sekarang Saya Sampaikan Dulu Ini Keluar Tahan Dari Sini Saya Ada Rencana Mereka bisa Dutulis Di Poskupang Mudah-mudahan Saya Sudah Minta Orang Untuk Lobby Poskupang Bisa Tidak Terima Tulisan Saya Saya Ingin Mengangkat Tulisan Yang Dimuat Di Poskupang Hari Mimu Judulnya Begini Gerhana Matahari Menyebabkan Ajaran Kristen Tersebar Kenapa Begitu Ajaran Kristen Tersebar Ke Seluruh Dunia Itu Katanya Karena Paulus Paulus Yang Kita Ketir Kesini Sana Sebagainya Makanya Tapi Paulus Tulu Seorang Yang Sangat Benci Kristen Tapi Lalu Bertobat Dalam Perjalanan Ke Damsin Dia Melihat Sinar Cahaya Yang Besar Dari Penelitian Itu Menunjukkan Ada Gerhana Bukan Gerhana Ledakan Meteor Yang Besar Dan Ciri-ciri Yang Digambarkan Di Dalam Kitab Suci Kristen Tentang Adanya Cahaya Yang Besar Lalu Membuat Jatuh Dan Sebagainya Itu Adalah Ciri-ciri Ledakan Meteor Lalu Dia Mulai Membandingkan Yang Terjadi Alkitab Bilang Begini Ledakan Meteor Itu Sininya Begini Para Pengikut Paulus Juga Bisa Jatuh Paulus Sini Bisa Jatuh Dan Memang Ledakan Meteor Dia Buktikan Ledakan Meteor Memang Bisa Menjatuh Bara Orang Tapi Ada Yang Suaranya Dari Mana Itu Pertama Dia Menjelaskan Ada Cahaya Terang Memang Ledakan Meteor Itu Cahaya Terang Buktikan Oke Cahaya Terang Bunyi Apa Lalu Rebah Rebah Bisa Ledakan Meteor Bisa Rebah Tapi Pertanyaan Kita Adalah Suara Itu Dari Mana Pertanyaan Pertanyaan Kedua Apa Yang Menyebabkan Ledakan Meteor Bisa Menyebabkan Orang Punya Hidup Berubah Ada Penjahat Disini Lalu Meteor Datang Lalu Dia Jatuh Dia Bangun Langsung Berubah Hidup Itu Tidak Bisa Dijelaskan Tidak Bisa Dijelaskan Orang Jahat Juga Disamar Meteor Dia Tetap Jahat Dari Orang Yang Membenci Kristus Sedemikian Rupa Setelah Ledakan Meteor Tau-tau Menjadi Mengasihi Kristus Begitu Rupa Ada Orang Dulu Membunuh Orang Kristian Setelah Ledakan Meteor Dia Menjadi Seorang Pemberita Kristen Pemberita Injil Luar Biasa Ada Apa Di Dalam Ledakan Meteor Yang Bisa Mengubah Orang Suruh Dia Jelas Memang Orang-orang Berusaha Dengan Pendekatan Ilmu Pengetuan Menjelaskan Fenomenal Musa Dan Baksa Israel Menyebrang Laut Diberau Dicoba Dijelaskan Itu Karena Pada Waktu Terjadi Matahari Dan Bulan Berada Pada Satu Titik Garis Lurus Sehingga Menyebabkan Air Laut Mengalami Surut Yang Sangat Ekstrik Sehingga Sebenarnya Air Itu Hanya Setinggi Lutut Saja Makanya Musa Dan Baksa Israel Bisa Lewat Ya Tapi Lagi-lagi Kalau Memang Air Setinggi Lutut Lalu Musa Dan Anehnya Pasukan Firaun Bisa Mati Tinggelam Di Air Setinggi Lutut Kereta-kereta Firaun Tinggelam Di Air Setinggi Lutut Burung Puyuh Tau-tau Angin Datang Lalu Bawa Burung Puyuh Dijelaskan Secara Ilmiah Penjelasan Ilmiah Selalu Menyisahkan Problem Sama Seperti Negara Anak Dia Bisa Jelaskan Cahaya Dia Bisa Jelaskan Rebah Tapi Dia Tidak Bisa Jelaskan Suaranya Dia Tidak Bisa Jelaskan Perubahan Hidup Tau-taus Itu Tidak Bisa Jelaskan Itu Sifatnya Mujisat Saya Kira Waktunya Sudah Jam Delapan Yang Ini Sisanya Saudara Baca Sendiri Belajar Sendiri Saja Kalau Nanti Ada Yang Tidak Dimengerti Baru Banyakan